Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Pantikto, channel yang bahasa putar TV Digital Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diperbanyak rezekinya Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan trik yang sangat sederhana sekali, yang sering saya lakuin Bagaimana cara mencari sinyal TV Digital tanpa harus melihat televisi Jadi saat proses kita mencari sinyal TV Digital, dimana kita harus memindah-mindahkan antena Atau memutar-mudar antena, tentunya kita harus melihat indikator sinyal, apakah sudah dapat sinyal atau belum Nah, jika kita harus mengeluarkan televisi, yang televisi yang mungkin besar, itu tentunya akan ribet sekali kan Jadi, saya akan memberikan trik yang sangat sederhana sekali Tanpa melihat televisi, kita bisa melihat indikator sinyal, apakah kita sudah mendapatkan sinyal atau belum Jadi, dalam set of box TV Digital merek metric, ini ada indikator sinyalnya Nah, kalau untuk set of box TV Digital yang lain, itu ada tentang bunyi beep yang sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya Nah, kalau di set of box metric metric, kita bisa melihat angkanya di sini, yaitu angka indikator sinyal Nah, bagaimana caranya? Jadi simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan Jadi, saat proses mencari sinyal TV Digital itu, kadang-kadang kita harus memindah-mindahkan posisi antena Agar sinyal TV Digital yang kita cari itu bisa kita dapatkan Nah, tanpa melihat televisi, kita bisa menggunakan indikator bar sinyal pada set of box TV Digital merek metric seperti ini Kita hanya perlu kabel roll yang panjang seperti ini, teman-teman ya Nah, apa fungsi dari kabel roll panjang ini? Nah, simak terus video ini sampai selesai, dan jangan di skip Oke, teman-teman, kita langsung ke caranya Jadi, untuk menghidupkan set of box TV Digital ini ya Kita memerlukan kabel roll yang panjang Nah, setelah hidup, teman-teman colokkan di kabel roll yang panjang ini ya Ini untuk kabel dari set of box TV Digitalnya Kalau untuk televisinya, bebas ya Karena kita tidak akan memakai televisinya Kita cukup memakai set of boxnya Jadi, fungsi dari kabel roll yang panjang ini Nanti kita bisa memindah-mindahkan set of box TV Digital ini ke luar rumah, ke luar ruangan Jadi, dengan kabel yang panjang, kita bebas bisa memilih posisi antena yang tepat Dan kita bisa melihat indikator sinyal di sini Nah, jika set of box kita sudah terpasang pada kabel roll yang panjang ini Saatnya kita setting pencarian sinyal Agar di set of box TV Digital ini bisa tampil indikator sinyal Atau angka sinyalnya ya Jadi, teman-teman masuk ke menu Nah, setelah masuk ke menu, teman-teman masuk ke menu pencarian Teman-teman masuk ke cari manual Nah, dalam menu set of box TV Digital Di saat cari manual Yang paling atas, teman-teman perhatikan itu adalah Siaran, nomor siaran atau nomor kanal Jadi, setiap set of box Nomor kanalnya selalu mulai dari angka 22 Nah, tahap pertama yang harus teman-teman ketahui adalah Kanal atau frekuensi TV Digital di wilayah teman-teman Contoh, seperti saya di Bali Kanal 30, 36, 39, dan 42 Jadi, kita setting di kanal wilayah kita Kanal 30 ya Nah, jika teman-teman belum tahu tentang kanal atau frekuensi TV Digital di wilayah teman-teman Silahkan teman-teman komen di bawah Nanti saya akan bantu mencari kanal frekuensi di daerah teman-teman Oke, teman-teman Untuk kanal, saya sudah setting di kanal 30 ya Perhatikan di sini, teman-teman Untuk kualitas sinyal Jadi, indikator yang kita pakai adalah kualitas sinyal Kualitas sinyal ini harus berada di angka 50% ke atas Di sini sudah menunjukkan 77% Jadi, kalau kita tekan mulai Pasti akan mendapatkan siaran TV Digital Nah, indikator kualitas sinyal ini Yang menunjukkan angka 77 ini Otomatis sudah ada di indikator pada setobok TV Digital Nah, coba kita akan matikan lampunya dan kita lihat ya Kalau seperti ini agak silau tidak terlihat Nah, teman-teman lihat teman-teman Jadi, indikator kualitas sinyal Yang ada di televisi sama dengan indikator kualitas sinyal Yang ada pada setobok TV Digital Jadi, indikator inilah yang kita pakai Agar tanpa mengeluarkan televisi Kita bisa bebas memindah-mindahkan antena Di posisi yang tepat saat mencari sinyal TV Digital Setelah indikator muncul di sini Nah, kalau kita belum mendapatkan sinyal Nanti akan indikatornya akan roll teman-teman ya Sesuai dengan indikator di televisi Nah, jadi Pada intinya Tanpa melihat televisi Kita bisa melihat indikator sinyal di sini Apakah sudah mendapatkan sinyal atau belum Jadi, caranya kita lepas saja kabel RCA Atau kabel input yang ke televisi Kita lepas Nah, kuncinya teman-teman di sini Posisi setobok TV Digital ini Harus selalu dalam keadaan hidup ya teman-teman ya Agar tidak kembali ke pengaturan sebelumnya Jadi, tetap terlihat indikator P00 ini Oke Jadi, teman-teman ini bisa bawa keluar Nah Jadi, teman-teman bisa bawa keluar setobok TV Digital Dengan kabel yang panjang ini Jadi, kabel dari antena teman-teman bisa pasang seperti ini Nah Sambil memindah-mindahkan posisi antena Teman-teman bisa membawa ini Bisa melihat indikator sinyal Intinya Saat kita menyeting di televisi seperti tadi Jadi, jangan sampai setobok TV Digital ini mati Jadi, inilah fungsi dari kabel roll yang panjang Kita bisa membawa keluar setobok TV Digital Tanpa harus mematikan setobok TV Digitalnya Jadi, kita harus tetap menjaga setobok TV Digitalnya Tetap hidup Agar indikator sinyalnya ini tidak berubah Jadi, settingan pada setobok TV Digitalnya tidak berubah Itu intinya yang menurutnya Jadi, kita lebih mudah bisa mencari sinyal TV Digital Tanpa harus melihat televisi Cukup dengan melihat indikator sinyal pada setobok TV Digital Oke, teman-teman Sampai disini dulu video saya kali ini Buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Nah, jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke teman, sahabat, dan keluarga Dan jangan lupa juga Bunyikan tanda loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Yang terjadinya akan bermanfaat sekali Terima kasih Sehat selalu Dan sampai jumpa Thank you Terima kasih